Intro Oke pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hormon dan zat pengatur tumbuh-tumbuhan Yang pada sebelumnya kita sudah mengulas tentang media Dan yang sekarang adalah hormon dan zat pengatur tumbuh-tumbuhan Ini memang sangat penting juga Nanti misalnya kalian akan penelitian kultur in vitro Biasanya yang dimainkan dalam tanda kutip dimainkan adalah komposisi hormonnya Tapi sebelum itu kita harus mengetahui hormon atau zat pengatur tumbuh yang biasa digunakan dalam tanda kultur in vitro Kalau kita sudah bisa memformulasikan hormon zat pengatur tumbuh Berarti kita sudah bisa mengarahkan arah tumbuh tanaman Misalnya kita ingin membungakan tanaman yang belum waktunya berbunga Kalau kita bisa bermain dalam hormon itu kita bisa memanipulasi kemudian bisa membungakan Kemudian ada juga dengan hormon kita bisa menumbukkan akar saja atau daun-daun saja diberbanyak Nah hormon atau fitohormon ini adalah sekumpulan senyawa organik Bukan unsur hara ya Yang terbentuk secara alami Ini fitohormon secara alami Dalam kadar yang sangat kecil Mampu mendorong atau memacu Kemudian mampu juga menghambat Atau mengubah pertumbuhan dan perkembangan Serta pergerakan tumbuhan Ini adalah hormon Nah hormon tumbuhan dibentuk oleh sel-sel Di titik tentu biasanya sel-sel yang meristem ya Biasanya kalau dalam kultur jaringan yang banyak digunakan jaringan meristem Karena selain disitu banyak hormon alaminya Juga sel-selnya masih aktif berkembang Jadi kita bisa memanfaatkan hormon endogen dalam sel-sel meristem itu Karena dalam tanaman secara alami Hormon itu diproduksi secara alami Di titik-titik atau jaringan-jaringan meristem pada tumbuhan Hormon akan bekerja pada jaringan di sekitarnya Atau ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lainnya Untuk aktif bekerja di sana Jadi hormon atau fitohormon secara alami Itu diproduksi oleh tanaman di bagian meristem Kemudian ditranslokasikan ke bagian yang memang membutuhkannya Nah ini adalah hormon Tapi ada juga set pengatur tumbuh Kalau hormon atau fitohormon itu endogen secara alami Kalau set pengatur tumbuh itu fungsinya sama Tetapi itu secara sintetis bisa dibuat oleh manusia Jadi ada hormon-hormon Ada set pengatur tumbuh Fungsinya sama Kalau hormon itu endogen dibuat oleh tanaman Set pengatur tumbuh itu dibuat oleh manusia Tapi fungsinya sama Nah bagaimana mekanisme kerja hormon Jadi dalam tanaman Hormon itu memang yang bukan nutrisi ya Itu mekanismenya Melalui Pengikatan dengan reseptor Jadi mungkin istilah Umumnya seperti komunikasi ya Komunikasi antar sel Jadi seperti ada rangsangan Rangsangan itu akan membentuk Apa ya Istilahnya secara kimiawi dalam sel ini akan memberikan sinyal tanggapan Ya Oke Reseptor ini biasanya terletak dalam permukaan sel Nah misalnya setiap hormon ini memiliki reseptor yang berbeda-beda Hormon A akan bertemu reseptornya A Kemudian dikomunikasikan ke bagian tanaman yang lain Dalam sel, bagian sel Kemudian akan menghasilkan Apa namanya Hasil Apa Sinyal Ya Dalam artian ini adalah sinyal Tanggapan Dalam artian tanggapan Tertentu Jadi misalnya Hormon A akan memberikan tanggapan Respon Untuk misalnya Untuk pertumbuhan akar saja Jadi secara mekanisme kerja hormon itu adalah Biasanya reseptor ini Memberikan Sinyal Atau messenger kedua Kemudian Interaksi hormon reseptor ini Akan menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen Ya Kalau Misalnya Kita akan menumbuhkan akar saja pada jaringan daun Ya berarti Hormon itu Akan mengkomunikasikan Dalam sel Kemudian nanti Ditranskripsikan di DNA DNA nya DNA nya akan Dalam tanda ketip Mungkin menyuruh sel tersebut Membentuk akar raja Nah ini Mekanisme kerja hormon ya Secara Gampangnya seperti itu Tapi Kita tidak akan membahas Lebih lanjut tentang mekanisme kerja hormon Kalau kita akan membahas Apa saja itu hormon Fungsi-fungsinya Dalam secara praktikal Dalam kultur In vitro Contoh pengaruh hormon Seperti ini Ini adalah Sel yang hanya tumbuh akar Nah berarti disini Ada hormon A Yang memang Menyuruh Menyuruh sel itu Hanya untuk tumbuh akar Kemudian ada Disini ada potongan daun Bisa tumbuh tunas Kalau yang secara Konvensional Kita hanya melihat Cocor bebek ya Tapi kalau di Kultur in vitro Setiap daun Bisa tumbuh tunas Yang mempengaruhi Yang mengatur adalah hormon Hormon untuk tunas Jadi Masing-masing hormon Memiliki fungsi dan peran tersendiri Dalam artian tadi Bisa Mempengaruhi Sel Untuk Mengarahkan Arah pertumbuhannya Jadi disini Potongan daun Bisa tumbuh tunas Ada juga Seperti ini Contoh pengaruh hormon Ini seperti Apa ya Sawi ya Sawi Yang satunya Diaplikasikan hormon Yang satunya tidak Yang diaplikasikan hormon Bisa tumbuh Sangat tinggi Ya Sedangkan yang tiga Itu tumbuhnya normal Nah ini Pengaruh-pengaruh hormon Biasanya Bisa sangat ekstrim Ya Seperti tadi Bisa hanya tumbuh akar Kemudian dari daun Tumbuh tunas Kemudian bisa juga Memacu pertumbuhan Tinggi tanaman yang ekstrim Yang secara normalnya itu Tidak bisa tumbuh Setinggi itu Nah ini Contoh pengaruh-pengaruh Hormon Ya Hormon tumbuhan Dua kelompok Hormon tumbuhan Ada hormon untuk Memacu tumbuh Ada juga hormon untuk Menghambat tumbuh Tapi Sama-sama Diperlukan tanaman Hormon pemacu tumbuh Ada auksin Ada sitokinin Kemudian ada Jibrilin Ada juga yang Mampu menghambat Ada asam Apsisat Ada etilen Tapi Semuanya Bisa menghambat Ketika Nutrisinya Jumlahnya Tidak diberikan Dengan tepat Misalnya tadi Hormon itu Dibutuhkan Dengan konsentrasi Yang sangat-sangat kecil Kurang dari Satu Milimol Jadi Kalau misalnya Lebih dari itu Biasanya Akan mematikan Sel Atau akan Menghambat Pertumbuhan Jadi Penggunaan Hormon itu Harus Berhati-hati Harus Tepat Jangan lebih Dan jangan Kurang Tapi disini Ada hormon Penghambat Biasanya digunakan Untuk apa Secara alami Secara alami Hormon Penghambat Tumbuh Ada asam Absisat Ada etiline Diperlukan tanaman Biasanya Dalam kondisi-kondisi Cekaman Biasanya Kita melihat Tanaman Meranggas Menguburkan Daunnya Tanaman itu Mempunyai tujuan Karena Biasanya musim Kemarau Membutuhkan Panas Kondisinya Sangat panas Biasanya Penguapannya Tinggi Secara alami Tanaman Menghambat Pertumbuhannya Agar Terjadi Keseimbangan Penguapan Jadi daun-daunnya Dikeburkan Secara alami Ini Fungsi penghambatan Yang secara alami Oleh Hormon Jadi Hormon-hormon ini Diproduksi Secara alami Oleh Tumbuhan itu sendiri Nah Selain itu Ada juga Beberapa Hormon-hormon lain Seperti Brasinosteroid Asam Jasmonat Salisirah Dan Poliamin Ini Biasanya digunakan Dalam Kulturn Invitro Oke Yang pertama adalah Auxin Auxin adalah Set yang ditemukan Pada ujung Batang Atau ujung Akar Atau pembentukan Bunga yang berfungsi Sebagai pengatur Pembesaran sel Dan Pemicu Pemanjangan sel Di daerah Belakang Merisem Ujung Kemudian Cara kerja Hormon Auxin Adalah Menginisiasi Pemanjangan sel Dan juga Memaju Proses tertentu Yang ada Di membran plasma Untuk Memompah Ion H plus Jadi Dengan Dinding sel Itu melunak Kemudian Air Dan nutrisi Lainnya Bisa Lebih Apa ya Cepat Masuk Secara Osmosis Jadi Auxin Bisa Melunakkan Dinding sel Kemudian Bisa Memanjangkan Dan Membesarkan Sel Dengan Cara Dindingnya Lunak Air Atau Nutrisi Lainnya Bisa Lebih Masuk Secara Osmosis Terhadap Sel Jadi Disini Terkadang Kita menemukan Ais Dengan Hormon Auxin Batangnya Lebih Panjang Kenapa? Karena Disitu Auxin Memperlunak Dinding sel Kemudian Air Bisa Lebih Memperbanyak Volume sel Sehingga Terlihat Memanjang Ini Cara Kerja Hormon Auxin Tapi Disini Ada Karakteristik Auxin Ada Fototropisme Biasanya Kalau Kita Melihat Karakteristik Auxin Ini Adalah Lebih Aktif Pada Bagian Atau Tempat Yang Tidak Terkena Cahaya Misalnya Pada Fototropisme Disini Terlihat Auxin Cahaya Cahaya Dari atas Itu Auxin Diproduksi Di atas Dia akan Terdistribusi Ke bawah Tapi Jika Cahayanya Dari samping Seolah Olah Tanaman Itu Mengikuti Arah Datang Cahaya Jadi Sebenarnya Disitu Ada proses Auxin Yang diproduksi Dipucuk Itu akan Menjauhi Cahaya Sehingga Auxin Itu Akan Terdistribusi Pada Bagian Bagian Yang Tidak Terkena Cahaya Nah Pada Bagian Yang Banyak Auxin Tersebut Di belakang Cahaya Itu Disitu Terjadi Pemanjangan Sel Terjadi Pembesaran Sel Karena Tadi Auxin Mampu Memanjangkan Sel Sehingga Tidak Terjadi Keseimbangan Sehingga Pada Bagian Yang Tidak Terkena Cahaya Sel Sel Lebih Besar Sedangkan Bagian Yang Terpepar Cahaya Tidak Ada Konsentrasi Auxin Situ Jadi Seperti Seolah Olah Membelok Padahal Disitu Konsentrasi Auxin Lebih Tinggi Tidak 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 Ada Keseimbangan Tumbuh Seperti Membelok Disini Banyak Auxin Oke Karakteristik Auxin Juga Kita Lihat Di Etiolasi Kecambah Biasanya Yang Kita Sungkup Dalam Kondisi Gelap Biasanya Akan Memanjang Nah Itu Adalah Kerja Hormon Auxin Yang Tadi Memampu Memanjangkan Sel Jadi Auxin Lebih Senang Lebih Senang Dalam Kondisi Yang Gelap Jadi Kecambah Dalam Kondisi Gelap Biasanya Istilahnya Nyacing Tumbuhnya Itu Memanjang Nah Disitu Kerja Hormon Itu Hormon Auxin Jadi Tumbuhnya Memanjang Itu Biasanya Kejadian Etiolasi Karena Auxin Fungsi Auxin Jadi Fungsi Auxin Itu Memacu Pembentukan Akar Jadi Kalau Kita Di Secara Konvensional Pun Setek Tanaman Bagaimana Kita Mengakarkan Kita Menggunakan Hormon Auxin Kemudian Juga Mempercepat Pemanjangan Batang Memacu Perkecambahan Membantu Dalam Proses Pembelahan Sel Kemudian Mempercepat Pemasangan Buah Nah Jenis 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 Auxin Ini Ada IHA PAA IBA Kemudian 2,4D Nah Jenis Jenis Auxin Ini Ini Terdapat Di Pasaran Yang Kita Mengaturnya Satu Pengatur Tumbuh Kita Bisa Beli Produknya Ini Misalnya Beli IHA Beli 2,4D Ini Di Pasaran Ada Tapi Memang Secara Alami Diproduksi Oleh Tanaman Itu Sendiri Jadi Tapi Disini Hormon Bisa Diciptakan Oleh Manusia Yang Di Pengatur Tumbuh Tapi Harganya Per Miligram Bisa Sangat Mahal Kemudian Yang Kedua Adalah Sitokinin Tadi Ada Auxin Sekarang Sitokinin Sitokinin Ini Secara Singkatnya Ini Dari Tahun 1930 1913 Ada Gottlieb Berlin Kemudian Ada Johannes Van Overbeek Ini Menemukan Pada Saat Itu Tahun 1940 Dia Menggunakan Air Kelapa Muda Untuk Memaja Pertumbuhan Tanaman Dan Ternyata Bisa Air Kelapa Disitu Ternyata Ditemukan Adanya Sitokinin Alami Kemudian Ada Skook Dan Miller Tahun 1957 Dengan Menggunakan Empulur Tambakau Menemukan Kinetin Salah Satu Golongan Auxin Juga Dan Letan Miller Ini Tahun 1963 Ini Menemukan Kandungan Sitokinin Dalam Jagung Muda Atau Yang diberi Nama Dengan Seatin Jadi Ini Adalah Jenis-jenis Sitokinin Ada Kinetin Seatin Ini Ditemukan Secara Alami Pada Bagian Tumbuhan Tertentu Oke Sitokinin Biasanya Disintesis Atau Dibentuk Pada Jaringan-jaringan Endosum Cair Cair Atau Lunak Seperti Biji Jagung Muda Atau Air Kelapa Muda Disitu Banyak Mengandung Sitokinin Kemudian Biji Dan Buah Yang Belum Masak Fungsi Sitokinin Ini Memacu Morfogenesis Tunas Kemudian Memacu Pemelahan Sel Mempercepat Pelebaran Naun Memacu Pertunasan Lateral Dan Pucuk Batang Kemudian Menunda Pengguguran Naun Bunga Dan Buah Ini Fungsi Sitokinin Yang Berikutnya Ini Kita Melihat Tanaman Yang Satu Diaplikasikan Sitokinin Yang Satu Tidak Jadi Dengan Sitokinin Biasanya Menunda Penuaan Jadi Daun Daun Di Sini Masih Tetap Hijau Sedangkan Yang Tidak Diberi Sitokinin Sudah Tua Ini Fungsi Sitokinin Kemudian Fungsi Sitokinin Berikutnya Adalah Memacu Tunas Tunas Di ketiak Daun Tunas Tunas Samping Jika Kita Lihat Disini Tunas Sutip Dibuang Tunas Apikal Dibuang Secara Alami Tunas Tunas Samping Akan Muncul Nah Disitu Fungsi Sitokinin Bekerja Pada Pertunasan Tunas Tunas Samping Secara In vitro Juga Dalam Kultus Jaringan Hormon Sitokinin Diperlukan Untuk Memacu Pembentukan Tunas Kemudian Juga Memacu Horofil Pembentukan Tunas 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 Banyak Biasanya Kita Menggunakan Hormon Sitokinin Nah Ini penting Kenapa Tadi Kita Sudah Membahas Auxin Dan Sitokinin Jadi Ketika Kita Memformulasikan Satu Pengatur Tumbuh Antara Auxin Dan Sitokinin Itu Ternyata Ada Perimbangannya Berdasarkan Hasil Penelitian Nah Biasanya Kita Mengkombinasikan Antara Auxin Dan Sitokinin Untuk Memacu Pertemuan Tanaman In Vitro Ini Dalam Konsentrasi Tinggi Auxin Tinggi Dan Sitokinin Rendah Auxin Biasanya Akan Memacu Perakaran Sebaliknya Jika Auxin Rendah Sitokinin Tinggi Akan Memacu Pertunasan Kemudian Pada Keadaan Yang Relatif Seimbang Mungkin Akan Memacu Perkalusan Pada Tanaman Tanaman Dikotil Nah Disini Perimbangan Ini Harus Diperhatikan Pada Saat Kita Memformulasikan Hormon Auxin Dan Sitokinin Untuk Mengarahkan Arah Pertumbuhan Yang kita Ingin Misalnya Kita Ingin Memacu Pertumbuhan Tunas Berarti Seharusnya Kita Akan Menambahkan Sitokinin Lebih Tinggi Daripada Auxin Nah Auxin Dan Sitokinin Ini Memang Berinteraksi Bersinergis Bersinergis Dalam Pertumbuhan Tanaman Kalau kita Ingin Memacu Perakaran Berarti Sebaiknya Jangan Menggunakan Sitokinin Lebih Tinggi Daripada Auxin Nah Ini Perimbangan Perimbangan Ini Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Kita Mengkombinasikan Antara Auxin Dan Sitokinin Ini Juga Ada Percobaan Skuptin Miller Terhadap Pempur Tembakau Jika Auxin Lebih Tinggi Sitokinin Lebih Tinggi Disini Juga Terlihat Apa Pertumbuhan Selnya Dari Kalus Kemudian Sitokinin Tinggi Auxin Rendah Lebih Banyak Ketunas Ada Juga Perakaran Nah Disini Formulasi Formulasi Ini Memang Sudah Diteliti Dan Sebagai Patokan Dalam Kita Menyeimbangkan Atau Menggunakan Mengkombinasikan Menginteraksikan Auxin Sitokinin Ini Penting Oke Hormon berikutnya Adalah Gibralin Gibralin Ini Ternyata Pada Mulanya Ini Eci Kuro 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 Menemukan Tanaman Padi Yang Terserang Cendawan Rebah Cendawan Rebah Pet Ini Ternyata Ada Padi Yang Memang Lebih Tinggi Ternyata Setelah Diteliti Terkena Cendawan Gibralin Jibralin Ternyata Pada Saat Cendawan Ini Menginfeksi Tanaman Padi Tanaman Padi Ini Secara Alami Memproduksi Gibralin Tinggi Sehingga Secara Visual Terdapat Perbedaan Pipit Tunasnya Lebih Panjang Jadi Setelah Ini Kemudian Pada Tahun 1929 Akhirnya Kristal Kristal Itu Mampu Dibuat Sehingga Terbentulnya Hormon Gibralin Nah Gibralin Ini Sekarang Ini Terdapat Lebih dari 110 Macam Biasanya Dengan Penamaan GA Ada GA1 Dan Seterusnya GA1 GA2 Kalau Di pasaran Kita Membeli Gibralin Biasanya Ada GA1 GA2 Atau Di Secara Teknisnya Bahan Aktif Ada Gibralin Ada Mungkin Di Gibralin Dan Segala Macam Ini Bisa Diberakan Kemudian Gibralin Dapat Diperoleh Dari Biji Yang Belum Dewasa Terutama Pada Tumpan Dikotil Ujung Akar Tunas Dan Mudah Dan Ada Cendawan Juga Jadi Gibralin Dan Biji Keroi Kemudian Sebagian Besar GA Ternyata Dalam Tanaman Tidak Aktif Biasanya Dalam Apa Namanya Ada Benih Yang Tidak Tumbuh Benih Tersebut Mengalami Apa Namanya Pengalaman Tumbuh Dan Tidak Aktif Nah Biasanya Untuk Mengaktifkan Gibralin Ini Ada Beberapa Prekursor Ya Prekursor Artinya Bahan Yang Untuk Mengaktifkan Ada Juga Menggunakan Asetil Koenzim A Ada Juga Auxin Dengan Kohenrasi Sedikit Mampu Mengaktifkan Gibralin Yang Tidak Aktif Fungsi Gibralin Memaju Perkecambahan Biji Mematakan Dormansi Biji Tadi Biasanya Biji-biji Sudah Dilengkapi Gibralin Tetapi Tidak Aktif Pada Masa Dormansi Biasanya Untuk Mengaktifkan Itu Ada Proses Respirasi Terlebih Dahulu Tadi Ada Koenzim A Dalam Proses Respirasi Mampu Mengaktifkan Gibralin Dalam Biji Yang Dormansi Sehingga Mampu Tumbuh Kemudian Mampu Memanjangkan Batang Dan Pertumbuhan Daun Disini Terlihat Tanaman Sawi Mampu Tumbuh Secara Ekstrim Batangnya Karena Perlakuan Gibralin Dengan Gibralin Juga Bisa Mendorong Pembungaan Sebelum Waktunya Kemudian Ada Juga Aplikasi Gibralin Biasanya Kita Melihat Buah-buah Lebih Besar Dari Ukuran Normal Biasanya Dia Mengandung Diaplikasikan Dengan Hormon Gibralin Disini Terlihat Ada Anggur Yang Normalnya Kedil Diaplikasikan Gibralin Tumbuhnya Menjadi Besar Kalau Di Umumnya Kita Melihat Sekarang Ini Ada Buah Naga Yang Biasanya Kecil Ternyata Ada Juga Dengan Aplikasi Hormon Ada Yang Besar Besar Ini Salah Satu Aplikasi Hormon Juga Berikutnya Setelah Kita Tadi Membahas Auxin Citopenin Gibralin Sekarang Adalah Asam Apsizat Atau APA Hormon APA Ini Dianggap Hormon Stress Karena Pekerjanya Pada saat Tanaman Dalam Kondisi Cekaman Bisa Cekaman Kurang Air Tanah Mengandung Garam Kemudian Suhu Dingin Atau Suhu Panas Memang Dalam Kondisi Stress Tanaman Menghambat Tumbuhannya Menghambat Pertumbuhannya Sehingga Disitu Hormon APA Keluar Misalnya Dalam Cekaman Lingkungan Musim Dingin Atau Musim Kering Merupakan Waktu Di mana Tanaman Beradaptasi Medorman Sehingga Pada saat itu Apa yang Dihasilkan Hormon Apa yang Dihasilkan Menghambat Pembelahan Sel Pada jaringan Merisem APICAL Dan Kambium Sehingga Pertumbuhan Primernya Menjadi Tidak ada Biasanya Dalam musim Kemarau Tidak ada Pertumbuhan Primer Yang Pesat Karena Disitu Hormon Stress Tadi Hormon Apa Secara Alam Dimunculkan Oleh Tanaman Disitu Juga Apa Mencegah Kehilangan Air Dari Tanaman Dengan Membentuk Lapisan Kutikula Yang Lebih Tebal Daripada Biasanya Nah Asam Absisat Juga Diperlukan Biji Pada saat Masa Dorman Ya Karena Pada saat Masa Dorman Ini Level Apa Akan Bertambah 100 Kali Lipat Selama Pemasakan Biji Sehingga Mengambat Perkecambahan Nah Serta Mengindupsi Protein Khusus Yang Membantu Biji Untuk Menahan Dehidrasi Yang Ekstrim Pada saat Pemasakan Biji Nah Asam Absisat Juga Terlibat Dalam Mekanisme Pertahanan Terhadap Serangga Serangga Jadi Senyawa-senyawa Fenol Yang Mungkin Pada saat Serangga Itu Merusak Tanaman Apa Juga Mengeluarkan Apa Ya Senyawa-senyawa Yang Mungkin Untuk Mempertahankan Pertumbuhan Tanaman Yang Berikutnya Adalah Ethylene Ethylene Ini Ditemukan Secara Resmi Mungkin 1900an Ini Oleh Elemen Rusia Dimitri Neljibow Kemudian Tahun Berikutnya Ini Ada Penelitian Bahwa Ternyata Ethylene Mampu Mempercepat Pengguguran Daun Ethylene Ini Sebenarnya Berbentuk Gas Ethylene Berbentuk Gas Tidak Berwarna Sedikit Berbau Harum Secara Alami Akan Muncul Pada Proses Pemasakan Buah Jadi Sebagai contoh Disini ada beberapa penelitian Buah pisang yang baru dipanen Ini mengandung 0,2 ppm Ethylene Kemudian Setelah Memasuki proses Pemasakan Akan terus meningkat Dan disini Ada contoh Setelah 7 hari Pada suhu 20 derajat Celcius Disini yang kontrol Tidak menggunakan Ethylene Dan yang menggunakan Ethylene Itu Lebih cepat Masak Biasanya digunakan Untuk memacu Pemasakan Buah Biasanya Ethylene Berbentuk Gas Nah Tempat Dihasilkan Di Sintesanya Ethylene Ini adalah Biasanya pada Buah yang matang Daun-daun Yang sudah Menua Biasanya Digunakan Memang Untuk Memacu Pemasakan Buah Jadi Kalau misalnya Kita ingin Memacu Pemasakan Buah Kita bisa Menggunakan Memanfaatkan Gas Ethylene Untuk Memacu Pemasakan Buah Tapi disini Ada beberapa Produk-produk Yang mungkin Di pasaran Itu Dalam Bentuk Senyawa Lain Mungkin Ethylene Ethylene Itu Biasanya Dalam Bentuk Cairan Diaplikasikan Pada Buah Sehingga Buah Itu Memacu Adanya Gas Ethylene Sehingga Gas Ethylene Itu Mampu Untuk Memacu Pemasakan Buah-buah Yang Lainnya Disini Juga Pada tahun 1960 BL Membuktikan Bahwa Pada Buah Alpukat Yang Disimpan Di udara Biasa Akan Matang 11 hari Tapi Apabila Disimpan Dalam Udara Dengan Kandungan Ethylene 10 ppm Selama 24 jam Buah Tersebut Akan Matang Dalam Waktu 6 hari Oke Saya rasa Untuk Hormon Dasar pengatur Tumbuh Cukup Dan Tentunya Kalian bisa Mempelajari Lebih lanjut Lagi Tentang Hormon Dasar pengatur Tumbuh Ada Praktikum Praktikum Yang Akan Kita Lanjutkan Oke Sekian Terima Kasih Tentunya Tentunya Sellers Tentunya 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 Tetento Tentunya Sudці Commonwealth